Gelang tali nama Caranya mudah, bahannya murah Bisa buat usaha sampingan di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Shantik Silver Di video kali ini kita akan Berbagi tutorial Cara membuat gelang tali nama Seperti ini Gelang ini Banyak juga dijual ya Jika kalian bisa Membuatnya Tentunya Bisa Dibikin usaha sampingan di rumah Selain modelnya yang bagus Gelang ini Juga bisa dijual Dan bisa menghasilkan uang Dengan cara yang mudah Dan bahannya yang murah Gelang tali Serut Nama Seperti apa caranya Simak terus video ini sampai akhir Dan jangan di skip Agar kalian tidak ketinggalan Dengan informasi-informasi penting lainnya Sebelum lanjut ke video ini Tidak lupa Kami ingatkan kembali Terus dukung channel Shantik Silver Dengan cara subscribe, like, share, dan komen Agar channel Shantik Silver bisa semakin berkembang Dan tentunya bisa berkanfaat Buat kita semua Menyihara pengalamin Maka dari itu Simak terus video ini sampai akhir Selamat menyaksikan Langsung saja kita siapkan dulu Bahan dan alatnya Yang pertama ada Manik-manik Huruf seperti ini Bertuliskan O-Y-Y Yaitu Sesuai nama anak saya Yang berarti O-Y Kita memakai tali satin Seperti biasa Ukuran 1 mili Ada 2 potong Ini panjangnya Kurang lebih 40 cm Jadi cukup Lumayan panjang Karena ini nanti Mau kita bikin Full rajut ya Jadi Untuk talinya sendiri Tidak biasa Tidak seperti biasanya Ini agak panjang Yaitu Kurang lebih 40 cm Langsung saja Kita ke proses pembuatan Dan tidak lupa Untuk alatnya Kita memakai gunting Dan Korek api Seperti biasa ya Langsung saja Kita eksekusi Langsung saja Pertama Kita Masukkan Benangnya Ke Libang Ini Manik-manik Sesuai huruf ya Y dulu Jangan sampai Kebalik Seperti ini O-Y-Y Selanjutnya Kita posisikan Tepat di Tengah-tengah Seperti ini Mohon maaf ya Untuk videonya Agak sedikit Rame Karena ini Posisi di Pasar Di toko Jadi Keadaannya Cukup rame Ingat ini Diposisikan Di tengah Selanjutnya Kita kunci dulu ya Dengan Ditali Atau langsung Diracut Bisa Seperti ini Terlebih mudah Ditali dulu Juga bisa Seperti ini Ini Posisinya Harus Tepat Di tengah-tengah Agar Nanti Panjangnya Seimbang Ini Kita Kunci Yang sebelah Dulu Dan Kita Rajut Yang sebelahnya Lagi Seperti Biasa Untuk Merajutnya Cuma ini Nanti Akan kita Bikin Dan full Rajut Seperti Biasa Merajutnya Seperti Ini Seperti ini Lalu Ini Kita Masukkan Dari Atas Seperti ini Seperti ini Caranya Untuk Tutorial Gelang Racut Sendiri Sudah Banyak Di Video Saya Jadi Mungkin Kalau Ini Kurang Jelas Bisa Dilihat Di Video Yang Lain Barangkali Ada Yang Lebih Jelas Seperti Ini Ini Nanti 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 Rajut Full Karena Biasanya Dari Video Yang Kemarin Kemarin Cuma Rajut Sebagian Cuma Rajut Di Bagian Sini Nanti 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 Kita Rajut Full Full Rajutan Seperti Ini Untuk Kanan Dan Kiri Caranya Sama Nanti Kita Rajut Untuk Meningkat Waktu Ini Kita Proses Dulu Nanti Hasilnya Akan Kita Tampilkan Dan Ini Hasilnya Setelah Kita Rajut Full Karena Ini Buat Anak Ini Untuk Usia Kelas 2 SD Sedikit Informasi Kalau Untuk Ukuran Memang Harusnya Menyesuaikan Ya Untuk Ukuran Dewasa Saya Sarankan Lebih Baik Benangnya Dipanjangin Panjangnya Kurang Lebih Bisa Dibikin 60 cm 2 Potong Jadi Masing-masing 60 cm Karena Untuk Rajutan Seperti Ini Menggunakan Cukup Bendang Yang Panjang Jadi Rajutan Model Seperti Ini Bendangnya Cukup Panjang Beda Dengan Yang Rajutan Seperti Biasanya Jadi Ini Sekali Rajut Langsung Jadi Seperti Inilah Hasilnya Selanjutnya Proses Akhir Yaitu Kita Bikin Serut Sebelum Kita Serut Kita Kasih Serut Ini Kita Tali Seperti Biasa Ujungnya Kita Tali Kita Kasih Kelebihan Ini Kita Lebihin Kurang Lebih 5 Sentinan Agar Bisa Masuk Ke Tangan Masing Kita Tali Ujungnya Kita Rapikan Seperti Ini Ujungnya Kita Kasih Kelebihan Harus Sama Agar Bisa Seimbang Kanan Kiri Biar Sama Selanjutnya Kita Bikin Serut Kita Sediakan Lagi Ini Talinya Kita Potong Kurang Lebih 10 Senti Nanti Akan Kita Bikin Serut Seperti Ini Lalu Kita Bikin Serut Kita Posisikan Seperti Ini Kita Silangkan Untuk Bikin Kita Seperti Biasa Kita Cukup Lilitkan Seperti Ini Kita Lilitkan Secukupnya Sampai Benar-benar Kenceng Ini Cara Yang Paling Mudah Dan Hasilnya Tidak Kalah Bagus Cukup Kita Lilitkan Seperti Ini Seperti Biasa Lilitan Yang Terakhir Kita Bikin Longgar Dan Kita Masukkan Ujung Tali Kedalam Lilitan Kita Tarik Yang Kenceng Agar Rapet Dan Tidak Mudah Lepas Seperti Ini Selanjutnya Kita Rapkan Dengan Cara Dipotong Dan Dibakar Dan Seperti Inilah Hasilnya Gelang Tali Serut Nama Mudah Simple Dan Bernilai Ekonomis Seperti Inilah Modelnya Gelang Tali Serut Nama Cukup Cantik Dan Bisa Juga Dibikin Usaha Sampingan Di rumah Buat Ibu Ibu Karena Ini Juga Bisa Dijual Dan Sudah Terbukti Laku Soalnya Saya Juga Jual Gelang Model Seperti Ini Bahannya Cukup Murah Caranya Cukup Mudah Dan Tentunya Bisa Menghasilkan Uang Cukup Sekian Video Kali Video Kita Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Terus Dukung Channel Santik Silver Dengan Cara Subscribe Like Share Dan Comment Agar Channel Santik Silver Bisa Semakin Berkembang Dan Tentunya Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Amin Yerbal Alamin Buat Teman Teman Yang Sudah Setia Dengan Channel Kami Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Kalian Semua Diberikan Kesehatan Kelancaran Rizki Yang Halal Dan Barokah Dan Dipermudah Segala Urusannya Amin Yerbal Alamin Jika Ada Kritik Dan Saran Langsung Saja Comment Pada Video Agar Menjadi Atuan Buat Kami Supaya Channel Shantik Silver Bisa Lebih Baik Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh